Kitab Bilangan, Pasal 33 Perjalanan Israel dari Mesir Musa dan Harun membawa orang Israel keluar dari Mesir. Inilah tempat-tempat yang dijalani mereka. Musa menulis tentang tempat-tempat yang dilalui mereka. Ia menulis sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah tempat-tempat yang dijalani mereka dan ketika mereka berangkat. Pada tanggal 15 bulan pertama, mereka meninggalkan Rameses. Pada pagi hari sesudah Pasca, orang Israel berjalan dari Mesir serta mengangkat tangannya, tanda menang. Semua orang Mesir melihatnya. Orang Mesir sedang menguburkan semua orang yang dibunuh Tuhan. Mereka mengubur semua anak sulungnya. Tuhan telah menunjukkan hukumannya terhadap dewa-dewa Mesir. Orang Israel meninggalkan Rameses dan berjalan ke Sukot. Dari Sukot mereka berjalan ke Etam. Mereka berkemah di sana di tepi padang gurun. Mereka meninggalkan Etam dan pergi ke Pihah Hirot dekat Baal Zephon. Mereka berkemah dekat Mikdun. Mereka meninggalkan Pihah Hirot dan berjalan melalui laut. Mereka pergi menuju padang gurun. Kemudian mereka berjalan selama tiga hari melalui padang gurun etam dan berkemah di Marah. Mereka meninggalkan Marah dan pergi ke Elim dan berkemah di sana. Di sana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kurma. Mereka meninggalkan Elim dan berkemah dekat Laut Merah. Mereka meninggalkan Laut Merah dan berkemah di padang gurun Zin. Mereka meninggalkan padang gurun Zin dan berkemah di Dovka. Mereka meninggalkan Dovka dan berkemah di Alus. Mereka meninggalkan Alus dan berkemah di Rafidim. Tidak ada air minum di tempat itu. Mereka meninggalkan Rafidim dan berkemah di padang gurun Sinai. Mereka meninggalkan padang gurun Sinai dan berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka meninggalkan Kibrot Ta'awa dan berkemah di Hazerot. Mereka meninggalkan Hazerot dan berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma dan berkemah di Rimon Peres Mereka meninggalkan Rimon Peres dan berkemah di Lipna Mereka berangkat dari Lipna dan berkemah di Risa Mereka berangkat dari Risa dan berkemah di Kehelata Mereka berangkat dari Kehelata dan berkemah di Gunung Syafir Mereka meninggalkan Gunung Syafir dan berkemah di Harada Mereka berangkat dari Harada dan berkemah di Makhelot. Mereka berangkat dari Makhelot dan berkemah di Tahat. Mereka meninggalkan Tahat dan berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah dan berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka dan berkemah di Hasmona. Mereka meninggalkan Hasmona dan berkemah di Maserot. Mereka meninggalkan Maserot dan berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Beneya Akan dan berkemah di Horgidgat. Mereka meninggalkan Horgidgat dan berkemah di Yodbata. Mereka berangkat dari Yodbata dan berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona dan berkemah di Ezion Geber. Mereka meninggalkan Ezion Geber dan berkemah di Kadesh di Padang Gulunzin. Mereka meninggalkan Kadesh dan berkemah di Hor. Itulah gunung pada perbatasan negeri Edom Imam Harun menaati Tuhan dan pergi ke Gunung Hor Ia mati di sana pada tanggal 1 bulan ke-5 Itulah tahun ke-40 setelah orang Israel meninggalkan Mesir Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor Arad, ialah sebuah kota di Negev, di Tanah Kanaan Raja Kanaan di tempat itu mendengar bahwa orang Israel sedang datang Umat meninggalkan Gunung Hor dan berkemah di Zalmona Mereka meninggalkan Zalmona dan berkemah di Funon Mereka meninggalkan Funon dan berkemah di Obot Mereka meninggalkan Obot dan berkemah di Ie Abarim Mereka meninggalkan Ie Abarim dan berkemah di Dibongat Mereka berangkat dari Gibongat dan berkemah di Almon di Blataim Mereka meninggalkan Almon di Blataim dan berkemah di Pegunungan Abarim dekat Nebo Mereka meninggalkan Pegunungan Abarim dan berkemah di Lembah Yordan di Moab Dekat Sungai Yordan di seberang Yeriho Mereka berkemah dekat Sungai Yordan di Lembah Yordan di Moab Mulai dari Betiesimot sampai ke Abel Sitim Di sana Tuhan berkata kepada Musa Katanya Berbicara lah kepada orang Israel Katakanlah ini Kamu akan menyeberangi Sungai Yordan Kamu memasuki Tanah Kanaan Kamu mengambil negeri itu dan tinggallah di sana Minasakan semua patung ukiran dan berhala mereka Minasakanlah semua tempat ibadat mereka Kamu akan mengambil negeri itu dan tinggallah di sana Karena aku memberikan negeri itu kepadamu Itu menjadi milik kelompok keluargamu Setiap kelompok keluargamu memperoleh bagian dari negeri itu Kamu membuang undi untuk menentukan kelompok keluarga yang mana memperoleh bagian itu Kelompok keluarga besar memperoleh bagian yang besar dari tanah itu Kelompok keluarga kecil memperoleh bagian yang kecil dari negeri itu Undi menunjukkan kelompok keluarga yang mana memperoleh bagian dari negeri itu Setiap suku memperoleh bagiannya dari negeri itu Paksalah orang lain meninggalkan negeri itu Jika kamu tidak mengusir mereka dari negerimu Mereka akan mendatangkan banyak kesusahan bagimu Mereka menjadi seperti jarum pada matamu dan duri di sampingmu Mereka menyusahkan kamu di negeri yang akan kamu tempati Aku telah menunjukkan kepadamu yang sudah kurencanakan Dan aku akan melaksanakannya untuk kamu Terima kasih telah menonton!